Hai semua, kembali lagi dengan saya di Your Name Channel Name. Dan kali ini kita akan membahas tentang tanggal 10 November. Tanggal 10 November itu seperti hari spesial yang punya makna penting bagi banyak orang di seluruh dunia. Mulai dari pahlawan nasional, hingga kerjasama internasional. Dari dunia akuntansi hingga kekuatan vaksin yang menyelamatkan jiwa. Yuk, kita bahas lebih dalam tentang tanggal yang ternyata menarik ini. Pertama, kita ke Indonesia, di mana tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Di Indonesia, hari pahlawan diperingati untuk mengenang pertempuran Surabaya, momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bayangkan, tahun 1945, tepat setelah Perang Dunia Kedua, Indonesia, yang sebelumnya dijajah oleh Belanda, memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi, seperti yang sering kita pelajari dari sejarah, kemerdekaan itu tidak gratis. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran sengit antara pasukan Indonesia dan pasukan penjajah yang ingin kembali. Pertempuran ini menunjukkan keberanian dan tekat yang luar biasa dari kedua belah pihak. Sebuah pengingat bahwa jalan menuju kemerdekaan tidak pernah mudah. Hari pahlawan bukan hanya tentang mengingat pertempuran, tapi juga tentang mengingat apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan yang gugur. Tema Hari Pahlawan Tahun ini, Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu, sangat menyentuh bukan? Ini adalah ajakan untuk bertindak, pengingat bahwa patriotisme bukan hanya kata-kata. Ini tentang mewujudkan semangat para pahlawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya penasaran, menurut kalian apa arti pahlawan? Dan bagaimana kita bisa meneladani mereka dalam kehidupan kita? Dari mengenang pahlawan masa lalu, mari kita kembali ke masa ketika dunia berada dalam jenis perjuangan yang berbeda, Perang Dingin. Tanggal 10 November juga menandai peringatan pembukaan Ganefo Games tahun Sirim 96.3 di Jakarta, Indonesia. Mungkin sebagian besar dari kalian belum pernah mendengar tentang Ganefo, dan tidak apa-apa. Ganefo adalah singkatan dari Games of the New Emerging Forces. Gagasan ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno, yang memiliki visi untuk mengadakan acara olahraga internasional baru, yang menantang tatanan dunia yang ada, yaitu Olimpiade. Kalian tahu, pada tahun 1960-an, dunia terbagi dalam dua ideologi besar. Di satu sisi, ada blok barat yang kapitalis, dipimpin oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, ada blok komunis, dipimpin oleh Uni Soviet. Olimpiade, meskipun memiliki cita-cita persatuan dan sportifitas, tidak kebal terhadap ketegangan politik ini. Soekarno percaya bahwa Olimpiade terlalu dipengaruhi oleh barat, dan berusaha untuk menciptakan alternatif yang akan memberi suara kepada negara-negara yang baru merdeka, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ganefo Games Tahun Sirin Simulator 63 adalah sebuah pesta olahraga dan budaya yang meriah. Atlet dari lebih dari 40 negara berpartisipasi, berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga. Tapi Ganefo lebih dari sekadar acara olahraga, itu adalah pernyataan politik, penegasan yang berani tentang kemerdekaan, dan penentuan nasib sendiri di panggung dunia. Sayangnya, Ganefo Games tidak berlangsung lama. Komite Olimpiade Internasional, IOC tidak senang dengan acara saingan ini, dan mengancam akan melarang atlet yang berpartisipasi dalam Ganefo dari Olimpiade. Dari dunia olahraga internasional, mari kita beralih ke sesuatu yang lebih membumi, Hari Akuntansi Internasional. Ya, kalian tidak salah dengar, tanggal 10 November adalah hari untuk merayakan dunia akuntansi yang seringkali terlupakan, tetapi sangat penting. Mungkin kalian berpikir akuntansi? Serius? Kedengarannya membosankan sekali. Teman-teman, akuntansi adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia modern. Akuntansi adalah tulang punggung bisnis, ekonomi, dan bahkan kehidupan pribadi kita. Coba pikirkan, setiap kali kalian memeriksa saldo bank, membuat anggaran, atau bahkan membeli cangkir kopi, kalian sebenarnya sedang berurusan dengan prinsip-prinsip akuntansi. Hari Akuntansi Internasional adalah momen untuk mengakui peran penting akuntan dalam menjaga dunia berjalan lancar. Mereka adalah orang-orang yang memastikan bisnis menguntungkan, pemerintah akuntabel, dan keuangan kita teratur. Mereka mungkin tidak memakai jubah atau mencetak gol kemenangan, tapi percayalah, pekerjaan mereka sangat penting. Hari ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya literasi keuangan. Literasi keuangan memberdayakan kita untuk membuat keputusan yang tepat tentang uang, bisnis, dan masa depan kita. Jadi, bagaimana akuntansi memengaruhi kehidupan sehari-hari kalian? Pernahkah kalian berpikir tentang peran penting akuntansi dalam banyak aspek kehidupan kita? Dari neraca keuangan, mari kita beralih ke sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan, Hari Imunisasi Dunia, yang juga diperingati pada tanggal 10 November. Dan jujur saja, di dunia di mana informasi yang salah seringkali menyebar lebih cepat daripada virus, sangat penting untuk berbicara tentang vaksin. Hari Imunisasi Dunia adalah seruan global untuk bertindak. Pengingat bahwa vaksin adalah salah satu alat paling ampuh yang kita miliki untuk mencegah penyakit dan menyelamatkan jiwa. Kita berbicara tentang penyakit seperti polio, campak, tetanus, penyakit yang pernah merenggut banyak nyawa dan menimbulkan penderitaan. Berkat vaksin, banyak dari penyakit ini sekarang dapat dicegah. Vaksin bekerja dengan cara memasukkan virus atau bakteri yang dilemahkan ke dalam tubuh. Ini memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengembangkan antibodi, yang bertindak seperti prajudit kecil siap melawan virus atau bakteri yang sebenarnya jika masuk ke dalam tubuh. Ini seperti memberi tubuh kita gambaran tentang musuh sehingga siap untuk berperang. Saya tahu ada banyak informasi yang salah tentang vaksin, banyak informasi yang menyesatkan dan menakut-nakuti. Tapi beginilah sains ini bukan tentang opini atau kepercayaan. Ini tentang bukti, data, dan penelitian selama puluhan tahun. Ini tentang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke informasi yang akurat tentang vaksin, sehingga mereka dapat membuat keputusan berdasarkan informasi untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Dan terakhir, kita sampai pada peringatan terakhir untuk tanggal 10 November, Hari Sains Sedunia untuk Perdamaian dan Pembangunan. Karena saya akan mengingat bahwa sains lebih dari sekadar tabung reaksi dan rumus. Ini adalah cara berpikir, proses bertanya, mencari bukti, dan terus-menerus mendorong batas-batas dari apa yang kita ketahui. Ini tentang rasa ingin tahu, kreativitas, dan upaya tanpa henti untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Tema perdamaian dan pembangunan sangat relevan. Sains memiliki kekuatan untuk mengatasi beberapa tantangan paling mendesak yang dihadapi umat manusia, mulai dari perubahan iklim dan penyakit, hingga kemiskinan dan ketidaksetaraan. Sains dapat menghubungkan kita melintasi batas negara, budaya, dan ideologi, mendorong kolaborasi dan pemahaman bersama. Coba pikirkan internet, keajaiban ilmu pengetahuan, menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia, memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan berbagi pengetahuan. Kemaju medis yang dipicu oleh penelitian ilmiah, telah berantas penyakit meningkatkan harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Teknologi energi terbarukan yang didorong oleh inovasi ilmiah menawar harapan untuk lebih berkelanjutan. Tapi sains bukan hanya tentang menemukan solusi, ini tentang mengajukan pertanyaan yang tepat. Nah, itulah dia, 10 November, hari yang merayakan pahlawan, mengenang sejarah, menyoroti pentingnya akuntansi, mengkampanyekan vaksin, dan merangkul kekuatan sains. Luar biasa untuk hari yang tampaknya biasa aja ya. Semoga kalian belajar sesuatu yang baru hari ini, dan yang lebih penting, semoga video ini memicu rasa ingin tahu, pertanyaan, dan mungkin sedikit harapan. Yuk, lanjutkan diskusinya di kolom komentar di bawah. Beritahu saya apa yang paling berkesan, apa yang mengejutkan kalian, apa yang ingin kalian jelajahi lebih jauh. Dan jangan lupa untuk melihat tautan di deskripsi untuk survei singkat. Sampai jumpa lagi. Tetaplah penasaran, teplah terinformasi, dan teruslah jelajahi dunia di sekitar kalian. Terima kasih telah menonton!